Intro Terima kasih Tuhan Yesus Engkau Bapak yang sangat baik buat kami Engkau tau persis apa yang menjadi kebutuhan kami Dan sebentar firmanmu akan memberikan jawaban buat tiap masalah kami Kami percaya firmanmu ini sumber mujizat kami Sumber pertolongan kami Yang sakit siang ini atau pagi ini Engkau akan memberikan kesembuhan lewat firmanmu Kalau kami ada di dalam kekurangan Firmanmu akan menolong dan memberkati kami Urapi hambamu Tuhan Urapi setiap kami dengan urapan kuasa roh kudusmu Tuhan Yesus yang menolong kami Di dalam nama Tuhan Yesus Mari yang percaya katakan Amin Puji Tuhan Silahkan duduk Tuhan Yesus memberkati kita Shalom Aduh cek lemes ya Ini hake loh Dek jam kerja segini ya Ayo lebih semangat Shalom Iya Tadi malam saya kotba di Banyuwangi Sudara ya Ada teman saya gembala Lama Kenal baik ya Istrinya baru meninggal Jadi waktu mama mertuanya Jadi mamanya istrinya ini sakit Terus meninggal Dia yang jaga ya Nah kecapekan Terus masuk rumah sakit Katanya dokternya terlambat Akhirnya meninggal ya Terus saya bilang Kak iso aku Soalnya selasa Jam sepuluh kotba di Surabaya Wis tak iso iso Ya wis puji Tuhan ya Tadi setengah tiga saya sudah bangun Doa-doa Ya setengah empat berangkat Puji Tuhan nyampe disini ya Nah sedara hari ini saya ingin kita mulai dari yang dasar ya Tadi saya duduk disana kaget Saya lihat gambarnya Peti Victoria ini ya Wis Gambar ku elek Gak tak keluarnya nanti ngelihat ini ya Apian ini ya Sekarang saya mulai dulu Dengan yang namanya sepakat Karena ini penting Banyak anak Tuhan Termasuk hamba Tuhan Gak mengalami pertolongan Tuhan Kan ada sepakat Ada tiga kesepakatan ya Yang pertama Sepakat dengan dirinya sendiri Yang kedua Sepakat sama Tuhan Baru nanti sepakat sama orang lain Lah kalau sama dirinya sendiri aja belum sepakat Gimana mau sepakat sama orang lain Yuk kita mulai Saya ingin beberapa detik ini Saudara saya jadikan Murid sekolah minggu ya Ya ayo coba ikuti saya ya Anak-anak Nah ini ya Saya sudah 43 tahun loh jadi guru sekolah minggu Sampai hari ini masih ngajar saudara ya Tapi sudah gak bisa canggih seperti dulu Yang guru sekolah minggu sekarang kreatif luar biasa Dan anak-anaknya sudah berubah Dulu kalau masuk kelas rame cuma gini tok Diam Dulu 30-40 tahun lalu Sekarang Diam apa orang Menengare Tambah rame Jadi sekarang diwale Nek mau diem saya ngomong gini Rameo, rameo Langsung diem Nah makanya diwale Iya Nanti coba ya Om om nomor di gereja Kebaktian aja keturun Enggak lah orang yang keturun Iya Om om nomor coba turu Enggak lah ngadegap ya Ayo diangkat tangan kanan Sehingga ngangkat kele mambu Ikuti saya ya Ikuti saya ya Pikiran Perkataan Hati Harus sama Nah ini namanya sepakat Ya sepakat beda sama cocok Beda sama serasi Sepakat ada perjanjian Ada tekat Ya sekarang saudara sendiri coba dimulai ya Ayo Dua tiga Iya Kalau enggak sama Enggak bisa Jangan sepakat sama orang lain Jangan sepakat sama suami Jangan sepakat sama istri Jangan sepakat sama orang tua Jangan sepakat sama anak Kalau sama diri sendiri aja belum Enggak bisa Ini contoh ya Saudara ini Mau beli sepeda motor Dipikiran Aku tunggu sepeda motor Oh Honda Terus mulai ngomong Bek koncoy Erek Aku tunggu Honda loh ya Tapi hatinya Dua esok Wah Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Wes tak jamin Jadi hari ini Harus sama Ini enggak bayar kok Enggak bayar Ini cuma butuh saudara dan saya Punya janji Iya ya Tak tekati Saya harus sama Sama-sama Kalau enggak ada isa Ini baru sama diri sendiri Sekarang sama Tuhan Sekarang sama Tuhan Tuhan itu menyediakan semuanya Ini ya dimulai dari 1 Korintus 29 Apa yang enggak pernah dilihat mata Turun Enggak pernah apa Ya turun lagi Enggak pernah timbul Semua sudah disediakan Alkitab saya pakai bahasa Madura Saya bisa ngomong 100% Ini Alkitab Bahasa Madura Enak ya Dimulai dari atas Apa saya tak pernah Epeker Nah Ini ya Saya tidak pernah dipikir Coba lihat Yang sudah disediakan Tuhan ya Joshua 21 45 Ini baru sepakat Karena nanti saya ingin bicara Berakar Bertumbu Berbuah Kalau nanti Akar kita Tidak sepakat kuat Sudah Disa tumbuh baik Disa berbuah baik Ya Coba Kita baca ya Kita baca Apalno ini Ya langsung aja Kata kaum Israel Tolong diganti Nama kita masing-masing ya Jadi saya Samuel Sianto Kepanjangan Saya pakai Mimingai Kalau saya Dari segala yang baik Apa aja Segala yang baik Yang dijanjikan Tuhan Kepada Miming Tidak ada yang Tidak dipenuhi Semuanya apa Iya Ini janji Tuhan Semua sudah disediakan Tinggal kita Ini loh Sepakat gak Dengan diri sendiri Untuk ngambil Ya Ini disediakan Nah saudara sekarang yang baca Namanya dewek-dewek ya Awasnya pakai Miming ya Kecuali podo loh ya Ayo Dua Tiga Ini pasar mending Hal ini nanggini ya Ya Saudara Semuanya Akan terpenuhi Wah luar biasa Jadi Allah kita Yesus kita Sudah menyediakan Tinggal kita loh Sepakat Mau ambil gak Salah satunya ngambil Ya lewat iman kita Percaya aja Kita ambil aja Jadi hari ini Nanti saudara Untuk firman Jangan dicoba ya Harus praktek Nek coba itu Gak apa-apa Percobaan bisa gagal Nek praktek Gak bisa Memang kita Pasti kerjakan Jadi praktek itu Pasti dikerjakan Makanya hari ini Saya ingin nanti Semua praktek Sudah disediakan Di Malang Ada jemaat Biasa dipanggil Jemaat goblok Nah ini ya Gak enak Celuk aneh Jadi pulang ke Baktian Namanya Udin Ketemu koncone Monot Monot Nangomamu yuk Aku tak dulin Ayo Naik motor yuk Sampai di rumah Monot Kaget Cik ake Melihara burung Manukmu kok ake Iya aku kan jual beli Terus katanya Udin Iki mana Iki apa Kok ditaleni benang Ada satu Ditaleni benang Yang kaki kiri Kaki kanan Benang juga Tapi ditulis yang kiri ya Kiri Kaki kanan Ditulis kanan Loh iki apa Not Katanya Udin Iki ya Burung iki ajaib Nek ditarik kaki kiri Pasti ngomong puji Tuhan Nek ditarik kaki kanan Pasti ngomong haleluya Kena na Iya Kan lo ngos ya Tak penong umbi Masuk Monot Katanya Udin Tak coba Ese Tenan ta Manuk iki Diparani Ditarik kaki kiri Bunyi Puji Tuhan Tenan Tarik kaki kanan Haleluya Terus katanya Udin Iki nek ditarik Loro-loro Pasti ngomong puji Tuhan Haleluya Terus tak coba Langsung ditarik Blok Katai burungnya apa Jatuh Keblok Nah ini Nah ini jemaat goblok Ini ajak dicoba Sudara firman ini nanti harus dipraktek Ya saya mau bilang sama sudara hari ini Sudah disediakan Tidak usah dicoba Ambil aja Janji Tuhan ya Ribuan 32.193 ayat Coba Sekitar Sekitar ya 16.000 itu Silsilah Sejarah Yang mungkin kita bosan baca Eh Tidak ngerti Tapi masih ada 10.000 lebih Ini ya Tak kasih contoh janjinya Tuhan Oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Satu Ya Berikutnya ya Kita bukan ekor Tapi apa Dua Ini lagi ya Masmur 231 Tuhan adalah gembalaku Tak akan apa Terus Itu semua loh Akan terpenuhi Coba sudah Ini janji Tuhan Kita tinggal sepakat Sekarang sepakat sama orang lain Kita oke 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 Ngomong kita Bik suami atau Bik istri Bik anak atau Bik orang tua Bik teman Lu ngomong Oke 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 juga loh ya Jadi saya waktu nikah sama istri saya 33 tahun lalu Nah ini boleh tanya Saya ngomong Lu mesti oke 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 loh mah Kok nenggak kita Nggak bisa beli rumah Nggak bisa beli tanah Lu ya nggak bisa meteng tuh Ya ya ini Nggak oke oke Saya loh Doa sama orang Terus 4 tahun kawin 7 tahun pak Saya belum punya anak Mana panggil suami lu Katanya suami ya Saya belum siap pak Ya sudah Lu buat apa Lu nggak sepakat Suami ini lu Lu nggak mau Belum siap Katanya Lu ini ada Makanya saya cerita Jadi nggak sepakat Nggak bisa Alkitab bilang apa Coba Matius 18 Ayat 19 Ya Matius 18 Ayat 19 Nggak usah banyak-banyak orang Di dunia ini Dua ya Goncang dunia Ini Yesus lu yang ngomong Dan lagi aku berkata Kepadamu Yesus lu ya Jika Berapa orang Dua ya Jangan banyak-banyak Dua orang daripadamu Di dunia ini apa Meminta Apapun juga Permintaan Mereka itu Akan Dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga Permintaan Dua orang ini loh Mereka ini loh Lebih dari satu Semua Akan dikabulkan Saudara nggak percaya Nggak terjadi Hari ini saudara percaya Pasti terjadi Tuh Apa susah nih Ya saudara ya Gereja saya kemarin Ulang tahun Tujuh tahun Ya puji Tuhan Dulu ngawali 21 orang Wih ini ake Waktu bentuk pengurus Kurang Ya wis Dobel-dobel Terus saya doa Tuhan Ke onorong atus Saya wis Puji Tuhan Ya Eh Tuhan baik Ditambahi ya Sampai akhirnya Nah ini nanti Bulan depan Kita ibadah 6 kali Karena sudah Nggak muat lagi Akhirnya kita Beli tanah Ya saya mulai Ngomong Bik Panitia Yang takut Yang nggak mau Jadi Panitia Nggak apa-apa Jadi cematai Iya Pak Saya takut Pak Keluar jadi Panitia Saya takut Pak Iya Terus bangun Tahun lalu ya Karena izinnya Januari keluar Saya bangun Mulai Januari Saya tanya lagi Siapa yang takut Nggak apa-apa Jadi cemat aja Saudara tahu Sisa berapa Sisa 4 orang Plus saya 5 Jadi Kita bangun 10 lantai Hanya 5 orang Tapi kita sepakat Jadi saya naik rapat Pakai sum Ya Pak Beres kok Pasti bisa Semua Sepakat Ya Dua minggu lalu Kami mau beli besi 1,2 miliar Tiga hari kemudian 800 juta Tiga hari kemudian lagi 800 juta Wah Nggak dipikir ya Aduh Tekondi nih ya Saudara Waktu mau bayar Puji Tuhan Saya nggak tahu juga ya Cuma tahu namanya Setor Ya ada Ngasih 600 juta Loh ini pandemi loh Saya nggak tahu Siapa orangnya ya Pokoknya Yang saya tahu Saya sepakat Tuhan mengabulkan Jadi saudara hari ini loh Apa sih Angile sepakat Nggak bayar Saudara ngurus izin loh Nunggu Saya bayar lagi Loh betul nggak omongan saya Sepakatnya loh Nggak bayar Cepat lagi Coba nanti pulang Ya suami istri Sepakat loh Saudara Tapi bujukku Nggak gelam loh Pak Nggak iso Ya weh Sepakat dari diri sendiri Kan ada tiga pilihan nih Diri sendiri Nanti sepakat bih Tuhan Sepakat bih orang lain Nggak enak Tuhan ini Gampang Nggak ada si ngangel Pokok Tuhan tuh selalu Enteng buat kita Singgara Heruat itu pendeta Singkotbay Ini Singgara Heruat Ya Iya Untung gembala saudara CLI Nenek Kotbay enteng-enteng Saya loh pernah denger 12 item Untuk mengikut Tuhan Waduh Pendeta IDW loh ditanya Yang nomor 10 apa Pak Kok-kok nakuyo laliok Loh Loh itu loh Apa isi ngangel Nggak ada Makanya saya sekarang Mau sepakat sama saudara Untuk kita nanti bisa Berakar Bertumbuh Berbuah Saudara Jangan harap ya Bisa berbuah Bisa bertumbuh Nek akarnya Nggak kuat Loh saya Salut ya Beberapa jemaat saya Sering WA CLI Bayangno Pak Jam 2 malam CLI bales Pak Itu jemaat saya ngomong Karena Kalau masalah keluarga Saya ini kurang pinter Kalau urusan Counseling ya Nah mungkin CLI Lebih pengalaman Ini ya Itu loh CLI Ya Pikir saya Ini dirusani CLI ya Nah itu sudah Ternyata jam 2 Loh Mau bales Kalau ya Loh saya jujur CLI ini akarnya tidak kuat Nggak akan terjadi sampai hari Saya pun Kalau akarnya tidak kuat Hari ini saya tidak bisa saksi Istri saya pernah melahirkan Tiga kali meninggal Perempuan-perempuan laki Tahun 92 Lima hari Di RKZ Saya yang nunggu Meninggal 94 Malah saya tidak pulang Di RKZ Tujuh hari Mandi di RKZ Tengah malam Anaknya Samuel Sianto Kritis Saya cuma Deng 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 Saya mikir Meninggal pak Ya sudah Mati laki-laki Saudara kira Kalau kita tidak punya akar yang kuat Habis kita Saya bisa melakukan yang negatif Mungkin syarap saya Syarap saya Stres mungkin tidak kuat Tapi karena akarnya kuat Nah itu loh Yang membuat kita beda Nah makanya hari ini Saya mau tunjuk Lewat Alkitab Ya Memang Alkitab banyak Menceritakan orang laki Karena budaya orang Yahudi Yang dihitung itu laki Perempuan ada Kadang tidak bernama Ya Tidak ada namanya Janda Sarfat Minyak seorang janda Perempuan pendaraan 12 tahun Padahal itu dasyat-dasyat itu Ya seperti orang Tionghoa Dulu Sekarang sudah tidak Dulu yang dihitung orang laki Warisan itu jatuh ke orang laki Orang wedo tidak dihitung Kalau saya lihat foto Cik anaknya 8 ya Tidak 6 8 ini loh Cik Wedo itu loro Loh 6 Loh 8 Cik Ini yang loro Ini duduk Loh Loh anak itu Enggak Enggak di gomantuku Loh coba saudara Loh ini loh Ya budaya Makanya 5 ribu Laki-laki Yang makan 4 ribu Laki-laki Dengan 7 roti Orang Israel keluar Yang dihitung 600 ribu Laki-laki dewasa Nah hari ini Alkitab menunjukkan Seperti ini ya Terbuka Alkitab menunjukkan Terbuka Ya saya mulai Saul Sebelum jadi raja Tuhan bilang gini Di Israel Tidak ada yang Ciami Sehebat Saul Apa Allah salah pilih Tidak Allah memberi kita Kehendak bebas Saudara dan saya Mau dosa Mau hidup benar Allah terus Akan mengingatkan kita Tapi putusan Di tangan kita Iya Saudara tahu Saul Jatuh Ke dukun-dukun Apalah salah pilih Tidak Saul yang salah Simpson Sejak dikandungan Roh Allah Sudah memenuhi Bayang Mama yang meteng Roh kudus Memenuhi Simpson Jatuh sama Delilah Untung Akhir hidupnya Katanya Simpson Tuhan Tuhan Kembalikan roh itu Kembali Daud Katanya kisah Rasul Hatiku cocok Sama hatinya Daud Tuhan Satu-satunya orang Yang hatinya cocok Tuhan Sama Daud Daud lo pernah berjinah Loh Kok bisa cocok Tuhan Sudara tahu Waktu dia jatuh Dia berdoa Bilang apa Tuhan Jangan ambil rohmu Dariak Akhirnya Tuhan Pakai lagi Nah Sekarang Keluar rumah bersih Jadi Buddha bersih Masuk penjara bersih Mimpin Mesir bersih Ketemu keluarganya Mati tulangnya Dibawa pulang Bersih Jadi Tuhan Buka semua Ada sing Awalnya baik Jatuh Ada yang Baik Jatuh Baik Ada yang Baik Jatuh Baik Ada yang Baik 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 Sampai mati Baik Mari kita akan Lihat ya Kita baca dulu Nah ini ya Masmur 105 Ayat 16 Sampai 22 Ini Musa yang Nulis Masmur 105 Ayat 16 Sampai 22 Jadi Musa Duduk gini ya Terus dikai Layar LCD Nek sekarang Bek Tuhan Gitu ya Katanya Tuhan gini Lio Adam dan Hawa Iya Tak tulis Tuhan Sih Jalan-jalan Oh ketemu ular Ngobrol-ngobrol Hawa Oh iya Soal buah Kebaikan Dan jahat itu ya Terus Itu Musa Tidak di jamannya Termasuk Yusuf ini Nah Kita sering cuma denger Yusuf Yusuf dijual Dia mimpin Mesir Sudara tahu Apa yang terjadi Katanya Katanya ketika Tuhan Mendatangkan kelaparan Ke atas negeri Mesir Nah ini ya Bulan depan saya Yang ke 51 kali Saya ke Mesir ini ya 50 kali Sampai karaten ya Kesana ya Katanya Dan menghancurkan Seluruh persediaan makanan Terus Kalimat berikutnya Ya Ayat 17 Diutusnyalah Seorang Mendahului mereka Siapa namanya Yang pertama Ditulis Alkitab Dijual menjadi apa Buddha Sekarang ayat 18 Ini Musa yang nulis Mereka Jadi orang-orang Di Mesir Karena Yang menuduh Yusuf ini berjina Ini top Pejabat Potifar Terus istrinya Katanya istrinya Saya dijinai Itu satu Komplek penjara Oh pasti goncak Apalagi tentara Pasti dihajar Habis-habisan Saking kan Tidak ditulis Di Alkitab Cuma Musa Yang nulis gini Mereka Mengimpit Kakinya Dengan apa Terus lehernya Dimasukkan Kemana Ini yang dialami oleh Yusuf Cuma nanti Saudara dan saya Mungkin beda kasus Kayak saya Kasusnya Bek istri saya Anak saya mati Mungkin saudara Kasusnya nanti Maaf ya Ada yang sakit Mungkin ada yang Bangkrut Tapi sebenarnya Penderitaan ini sama Kenapa nanti Yusuf Bisa berbuah Luar biasa Bukan cuma Mengampuni Yusuf Bisa mengasih Tidak cuma Orang ngampuni Gampang Tapi untuk Bisa sampai Mengasih Ini baru luar biasa Ini yang ingin Nanti saya sampaikan Buahnya Tapi saudara Harus lihat Akarnya Yusuf dulu Nah ini Yang terjadi Sama Yusuf Terus ayat 19 Sampai saat Firmannya sudah Genap Dan janji Tuhan Membenarkannya Ayat 20 Raja Menyuruh Melepaskannya Penguasa Bangsa-bangsa Membebaskannya Nah terus saudara Perhatikan baik-baik Ayat 21 Ini yang gak masuk akal Sampai 22 Enggak Enggak bisa Otak kita Enggak bisa tahu Kecuali Yusuf ini Kecuali loh ya Profesor Doktor Kaburator Bocor Ngajar Di sekolah Ya Universitas ini Di ini 40 tahun 50 tahun Dia menghasilkan Ini Ini Enggak Budak Budak Dituduh berjina Masuk penjara Katanya Dijadikannya sekarang Dia Yusuf Tuhan atas Istananya Firaun Dan kuasa Atas segala Harta kepunyaannya Lanjut Untuk Loh ini loh Yusuf memberikan Apa Kepada Para Sekehendak Hatinya Yusuf loh Nggak nasihat Sakarpe Yusuf Saya gini Hebat Yusuf Kok bisa ya Sekolah di mana Terus katanya Dan mengajarkan Hikmat Kepada Para tua-tuannya Lahung Jadi budak Budak ini Jamannya Yusuf Hak asasinya Hilang Cuma makan Tidur Kerja Sesuai maunya Tuhan Nggak cocok Aku dibawa Di pasar Dijual beli Makanya Budak belian Dijual belikan Terus Masuk penjara Gimana caranya Yusuf bisa Ngasih nasihat Berikmat Makanya hari ini Sudara maaf ya Mungkin ada yang Merasa kenduh Mikir Kalau nggak jangkep Jangkep Tidak usah pinder Bisa pinter Lu sungguhan ini Percaya saya Dulu saya punya teman Guru sekolah minggu Sano ya SD Tidak naik Dua tahun SMP Tidak naik Dua tahun Akhirnya naik Ditulis di bawah Naik karena umur Apa yang tinggi Dua kelas Jadi guru ini Nggak dinaik Nggak kalah Jadi waktu Jadi guru sekolah Minggu bareng saya Doa gini Tuhan Aku goblok Kok kebacut Tuhan Iya Terus ngomong gini Tolong Tuhan Cekleken titik Kita sing doa Dik sebelah Saya Gujuh Oco Aking kok Gendeng Tuhan Jadi tiap doa Gitu Tuhan Aku goblok Kebacut Tolong Tuhan Cekleken titik Ake-ake Tuhan Tuhan itu baik Akhirnya jadi guru sekolah Minggu Gembala saya baik Waktu dia datang Om Manggilnya Om Semua teman saya jadi guru sekolah Minggu Masa saya enggak om Gembala saya mikir Lanek ini ngajar Lah mana ada orang tua Mau anak ini diajar Makanya gembala saya baik Ngomong gini Nggak apa-apa Lu tapi bagian antar jemput ya Nanti nih Mari antar jemput Parkiran ini jagan Tetap tak tulis Lu guru sekolah Minggu Ya wes Nggak apa-apa Yang penting guru sekolah Minggu Tapi mari Ngantar semua Doa bersama Ya itu tadi doa Tuhan Aku gobloknya kebacut Cekleken titik Oco Ake-ake Saudara tahu Dia lulus SMA Kuliah di Malang Di ITN Institut Teknologi Nasional Ini teknik Hanya Tiga setengah tahun Waktu rektornya Ngumumkan Ya Karena ini teman saya Saya tahu persis Mungkin ini yang pertama Dan tidak akan pernah terjadi lagi Karena teman saya ini Lulus Suma Gumlet S1 Kira-kira Delapan puluh Mata kuliah Saya kuliah S2 S2 Tidak banyak Dua puluh Sampai tiga puluh Mata kuliah Saya S3 Cuma tiga belas Mata kuliah Saudara ya Kalau S1 Harus Apal Kalau S2 Itu satu kota Ya Pelajarannya satu kota Tapi ini S3 Sak Jawa Timur Sak Indonesia Kira-kira perbandingannya Ini loh S1 Suma Gumlet Akhirnya dia kerja di Jakarta Sekarang Dikasih saham Sama bosnya ya Saham kosong Sepuluh persen Kadang pernah Nelfon saya Ya apa kabar Ya apa Ceklekan Oh ini Maka Saya kendu-kendu Ceklekan Bik Tuhan Ini loh Yusuf Nah sekarang Saya mau Bicara dengan Saudara Kenapa Yusuf bisa Bertahan Apa Yusuf Tidak pernah Berpikir Awas Yanti ya Kukuku ya Sekali-kali Awas Apa kira Saudara Waktu dibuang Di sumur Dia ada Mohon belas kasihan Jangan gitu Laku Bunuh Ya mungkin Dilempar batu Ya namanya Banyak bersaudara Bisa aja Yang nyakiti hatinya Nanti saudara Lihat Buahnya Yusuf Satupun Tidak ada Rasa kebencian Saya kadang ya Ini ngomong Bek istri saya Tak cabut Sampai omongan Kadang saya ngomong gini Jarnoma Sekali-kali Kok tak sikap Sekali-kali Berarti ada Pirokali nanti Dua kali Ada Pirokali Tiga kali Suai-suai Berkali-kali Jadi bersungai-sungai Siapa yang sering ngomong gitu Sekali-kali Enggak pakai pelajaran Bek aku Stop Ojo ngomong Sungguhan ini Saya Pirokali Oh Tuhan Ampun Karena ini Merusah hati Sama pikiran kita Terus kita Nyari cara Ya apa Bisa bales orang ini Yusuf gak ada Kenapa Karena akarnya kuat Ayo kita lihat Akarnya Yusuf ini Mari kita baca Kejadian 41 Ayat 37 Dan 38 Jadi hari ini Saya ingin ya Nanti saudara Lihat ini Berakar Bertumbuh Berbuat Nanti tak tuncui Bertumbuhnya Yang mana Yusuf Ini kan saya Masih cerita Sekarang kita Lihat dulu Akarnya Yusuf Kejadian 41 Ayat 37 Dan 38 Ya Terima kasih ya Multimedia Gak pakai catatan Tapi hebat Bisa ngeluarkan Tepat terus ya Ini Yusuf dipanggil Karena bisa Terang no mimpinya Katanya Alkitab Usul itu Dipandang baik Oleh Firaun Dan oleh semua Pegawainya Saya gini ya Ya apa Narapidana Ngasih nasihat Sama Firaun Yang negara Mesir waktu itu Sekarang ini Amerika Peradabannya Sudah maju Saudara Lihat piramid Piramid itu Sampai hari ini Orang gak bisa mikir Gimana 5 ribu tahun lalu Bangun piramid Maju ini Mesir Yusuf dari Narapidana Bisa ngasih Ya Otonomi daerah Itu kan didapet Dari sini Karena Yusuf bilang Tiap kota Jangan ditaruh Cairo semua Tiap kota punya Omanajemen sendiri Ada gudang Semua setor disana Semua disitu Kalau multi level Marketing Itu belajar Dari Musa Karena Musa Didatangi Jitro Kamu capek Musa Ngangkato 100 orang Pemimpin 50 orang 20 orang 10 orang Nah itu Di multi level Nah ini Yusuf Ngasih cerita Ngasih Manajemen semua Terus katanya Ayat 38 Nah ini loh Akarnya Yusuf Lihat ayat 38 Lalu Berkatalah Firaun Kepada para pegawai Mungkinkah Kita mendapat Orang seperti ini Seorang yang penuh Dengan apa Ini loh Yang ngomong Bukan saya loh ya Firaun Gimana caranya Zaman itu Firaun tahu Yusuf penuruh Lo next sekarang Saya WL ya Berbahasa roh Saya cuma Oh puji Tuhan Ya orang ini Di penuh roh kudus Padahal mungkin Dia dapat karunia roh Tidak masalah Nah tapi zamannya Firaun sama Yusuf bagaimana Bagaimana bisa tahu Penuh roh Allah Berarti Yusuf Sejak keluar Dari rumah itu Dia mau jadi buddha Dia mau Ada di penjara Sampai Menghadap kepada Firaun Dia ada bersama roh Allah Roh Allah ada bersama dia Ini akar yang kuat Nah gimana caranya Supaya roh Allah ada terus Hari ini saya mau Ngajari saudara Namanya saat teduh Saya kemana-mana Sekarang saya getol Supaya jemaat Semua punya saat teduh Sama saudara nanti Berkomsel di gereja Saudara masing-masing Di tempat saudara Nanti ada masa lagi Seperti pandemi Kita ada isaibadah lagi Saya percaya Kita sudah praktek kemarin Ya Dua tahunan Beberapa gereja dijual Saya sudah ditawari Tiga gereja Pak beliin pak Loh apa Ngetek jemaatku pak Terus lu udah open Seneng liat online pak Loh gembalai Dijual gereja Saya waktu Pandemi Saya sehari Tiga kali Siaran di Instagram Jemaat saya Sehari bisa tak kumpul Sekitar 50 orang 15-15-15 Di rumah saya Tiap hari Tak telpuni Kenapa Karena itu masa Dimana kita ada Dalam kesulitan Nanti juga Saya kuliah misi 5 tahun S2 saya misi Saudara tahu Kalau dok Rektor Dan dosen saya Ngajar Dia ngomong gini Duduk Iya pak Wah gitu ya Jadi ini Rektornya sama Dosennya ini Pura-pura Jadi anti-Kris Duduk Diam Iya pak Terus bawa tang Iya Bawa parang Di praktek Kamu masih Mau percaya Yesus Percaya pak Lihat ya nanti Gigi Mu bisa dicopot Tangnya itu Loh Ya gak di praktek Copot tenan Sudara ya Dikinin Ini akan terjadi Hidung lu Isakaris paru Percaya Yesus Masih Iya Itu akan terjadi Nah kalau akarnya Gak kuat Ya murtad semua Nah Tuhan Nah ya sekarang ini Kita mulai Makanya jemaat Harus punya saat teduh Apa itu saat teduh Saat teduh beda Dengan doa pagi Doa siang Doa malam beda Jadi saudara Saya akan mulai ya Biar sudah nanti Punya saat teduh Jadi saat teduh itu Dalam sehari Minimal sekali Saudara ada Berdiam diri Doa sendiri Bek Tuhan Nah kalau ini Namanya persekutuan doa Rame-rame Komunitas Nah Jamnya Bebas Jemaat saya Jam 2 pagi Sudah di pasar Karena jualan pecel Dia saat teduhnya Jam 10 Jadi tiap hari Jam 10 malam 10 malam 10 malam Terus Jadi Saudara nanti Saat teduh itu Kira-kira jamnya Hampir sama Sehari itu Nah Kalau ditanya Kapan Pak Waktu yang baik Pagi Saudara istirahat malam Sehat Sudah seger Terus pagi Belum aktivitas Handphone Belum rame Jadi enak pagi Berapa lama Bebas 10 detik Boleh Mungkin saudara yang Ngawali baru berlutut Gini Tuhan tolong Nungu saya ya Dalam nama Yesus Amen Gak apa-apa Ya itu Namanya doa Ini belum Saat teduh Jadi ini baru Saya bahas doa dulu Kalau gitu Pak Setelah 10 detik Apa bisa ditambah Bisa Nek kamu akrab Bek orang Kamu ngobrol Bisa lama Nek akrab Bek Tuhan Ya bisa lama Saya ketemu Seseorang yang Belum saya kenal Tinggal di mana Kok Di blembing Di malang Anak piro Tiga Terus Sekolah di mana Buntu saya Karena ada akrab Ya wis kok Kapan-kapan ya Saya ketemu Temen lama Wah Ngobrol Waduh Banyak Ang akrab Dua jam Aku kati kerja Betul gak omongan saya Kenapa Akrab Sama saudara Bik Tuhan Nah Isinya apa Doa ini Satu ya Mulai ya Saudara mulai Menyembah Oh terima kasih Tuhan Haleluya Dapat bahasa roh Berbahasa roh Yang penuh roh kudus Berbahasa roh Saya mau nyanyi pak Ya apa caranya Buka youtube Ngawali Banyak disini Saudara style ya Indah Rencanamu Tuhan Melok nyanyi wis Nah ini bisa lama nanti Ya bisa 10 menit 15 menit Setelah itu Baru saudara mulai doa Boleh minta Tuhan tolong bujukku ya Supaya kerjanya baik Lindungi loh Tuhan Kemana-mana Anakku juga biar pintar Tuhan Boleh minta Kedua Gak minta Cuma terima kasih Tuhan terima kasih ya Tuhan sudah baik Buat saya Ini bersyukur Yang terakhir Memang gak minta Wis Tuhan Saya gak minta Terima kasih ya Amin Nah Setelah amin Itu namanya Doa pribadi Nek pagi Ya namanya doa pagi Nek siang Doa siang Nek malem Doa malem Setelah saudara doa selesai Saudara ngambil alkitab Baca Mau satu ayat Boleh Satu pasal Boleh Tiga pasal Boleh Lima pasal Boleh Setelah selesai Baca Ini namanya Saat teduh Ini harus Jadi gaya hidup Kalau saudara Hari ini Moro Allah Ada terus Harus punya Kedisiplinan Bersaat teduh Wis Rutin no Be Tuhan Terserah Mau jam piro Temen saya Setengah lapan Pagi Tapi banyak gangguan Nek setengah lapan Karena anak emis Berangkat sekolah Dia sekarang doa Saya ganggu siapa Pembantunya Cik Ayamnya diketok ya apa Cik Enak doa ini Oh haleluya Makasih Tuhan Makasih Mari diketok Terus Digorengi Ya apa Garing apa enggak Ya garing wis Oh Tuhan Terima kasih Ampuni Tuhan Ampuni Oh Tuhan Ampuni Nyaut mani Pedes apa enggak Enggak Ya wis Sek pedes Enggak apa Oh Tuhan Ampuni lagi Tuhan Terus gorengi Saiki apa enggak Nek Engkotek Saya tak guning Lambimu Ya saudara yang Salah Ngambil jamnya Ambil Yang enggak Mengganggu Gitu Nek saya Setengah empat Lebih sepuluh Nah itu saya Ngambil ya Ya sekitar itu Terus Ya kadang naik titik Kadang kurang Ya wis Jamnya Kurang lebih segitu Temen saya Dimulai Satu menit Uh seneng ya Terus tak omongi Sekarang ini jaman Kemurahan Lu naik doa wis Gak usah berlutut Duduk Boleh Berdiri Boleh Terserah wis Ya Karena ini sudah Jaman kemurahan Pokok lu Buat tidur-tiduran Nek tidur-tiduran Tidak kuat Pasti bablas Ya Apalagi malam Ngomong haleluya Cepat Pertama Haleluya Haleluya Gak apa ini Lima menit Sekarang separuh ya Halil 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 Enggok lima menit Mana ya Hal 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 Ntik wis Gak usah Nah jadi Ngambil oposisi Sekenak Lah temen saya Berlutut Jadi lima menit Itu langsung berdiri Aduh Aduh Pikirnya Kesemuti Bukan kesemutan Nah ini ya Uh seneng Dikisa lima menit Uh mari gitu Dua puluh menit Tak ajarin Pakai youtube Nyanyi ya wis Seneng lu Roh kudus Datanglah Waduh melok nyanyi ya Jamalah Setiap hati Jamalah Nggak ada apa-apa Suih-suih Waduh Aku bisa satu jam Suih-suih Dua jam Terakhir Sampat jam Tapi satu rune Tidak boleh Tak mau ngitus Enaknya ot Tapi kan tidur di pangkuan bapak Jalan model Nggak ada ini istilah Tidur di pangkuan bapak ya Jadi saudara Itu akar Biasakan Jadi gaya hidup Doa pribadi Plus baca firman Sudah sehari Mau berapa kali Terserah Minimal sekali Kalau saudara bilang Lu saya sudah dari gereja pak Barang-barang Sum tadi Itu bukan Bukan saat itu Saudara Itu namanya Komunitas Doa bersama Itu sangat baik Tapi Tuhan ingin Kita sendiri Jadi ada yang pribadi Ini yang membuat kita berakar Yusuf ya Bisa dari orang tuanya Dia ada negara asing Jadi buddha Tapi karena akarnya kuat Lihat saudara Tumbuhnya ya Tumbuhnya Dia bertahan dengan iman dan karakter Saya cuma bahas dua Iman karakter Yusuf bertahan Dia tetap mempercayai Satu waktu Pasti Tuhan akan nolong saya Dan karakternya Kebiasanya Tidak ada yang buruk Luar biasa Sekarang ya Iman Karakternya elek Bujai Percuma Banyak amba Tuhan ya Karirnya nice Ternyata Sebujuan Turun Sebaliknya Karakternya baik Sopan Tapi tidak punya iman Ya kiri Jalur Utang Terus Tidak pedot Tidak bisa Dua ini jalan baru Punya iman Karakter Kristus ada Minimal hari Saya ingin bicara tentang Pengampunan dan kasih Kan orang ngampuni gampang Tapi kasih beda Nah sekarang kita lihat buahnya Setelah berakar ya Yusuf ada roh Allah Kita sekarang Supaya berakar Harus bersaat itu Terus ini untuk yang pribadi Harus punya komunitas Nah seperti ini Saudara tiap selasa dateng Nanti tidak perlu-perlu apa Isha hubungi CLI Minta doa Hubungi temennya Tolongon aku ya Itu saling Cas Saling ngecas Saling isi Nah itu yang akan Membuat kita akarnya kuat Kalau saudara dateng Ibadah pulang Ibadah pulang Ibadah pulang Tidak mungkin berakar Satu waktu Badai kehidupan dateng Roboh pohonnya Tapi kalau saudara akarnya kuat Tumbuh Imannya tumbuh Karakternya Kristus Nah sekarang kita lihat Buahnya Yusuf Ayo kita baca ayat Yang disukai jemaat Ayat apa Ayat terakhir Nah ini Kejadian 45 Ayat 5 sampai 8 Terus nanti lompat Pasal 50 Ayat 19 sampai 20 Lihat ya Ini waktu Yusuf Ketemu saudara kandungnya Tidak ada kebencian satupun Kata-katanya Lihat ya Ini ya Semua Ayo diteliti Tidak ada Padahal kalau saudara Dan saya jadi Yusuf ya Mungkin kita gini Oh ini kesempatan Ini Ya apa Aku ngalami Leherku Dimasuk Nodik besi Kakiku dibelenggu Aku Tawa Dekan belum pernah Nah sekali-kali dong Lihat saudara Katanya Yusuf Ini ya Ayo kita lihat Ayat 5 Tetapi sekarang Janganlah bersusah hati Dan janganlah menyesali diri Mungkin ada dulu Risi nyesel Ampun Yusuf Ampun Yusuf Nyesel aku Kata Yusuf Tidak usah Tidak usah Jangan nyesali diri Karena apa Kamu menjual aku kesini Sebab Untuk memelihara kehidupan Allah Menyuruh aku Mendahului kamu Coba Kamu tidak usah susah Tuhan itu loh Yang menyuruh aku Enak ya bahasa Tidak ada kebencian Coba lihat Ayat 6 Karena telah 2 tahun Ada kelaparan Dalam negeri ini Dan masih 5 tahun lagi Orang tidak menuai Terus Ayat yang ke 7 Maka Allah Telah menyuruh aku Mendahului kamu Untuk menjamin Kelanjutan keturunanmu Di bumi ini Dan untuk memelihara hidupmu Sehingga sebagian besar Daripadamu Tertolong Ayat 8 Ditegesi lagi Jadi ya Jadi ya Bukanlah kamu Yang nyuruh aku kesini Tetapi siapa Dialah yang telah Menempatkan aku Sebagai Bapak Bagi Firaun Dan Tuhan Atas seluruh istananya Dan sebagai kuasa Atas seluruh Tanah Mesir Coba sodara Ada Kebencian Apa Lu mau ngerengek Nggak ada Apa Macem-macem ya Lu gak tau Sakit hati ini gua Gak tau Waktu lu ngilokno Ini mana Ruben Ayo mana Ini Sapa mana Efraim Ayo lu Lu bilang apa dulu Lu bisa aja Lu diundat KB Nggak ada Kita lihat terakhir ya Pasal 50 Ayat 19 dan 20 Nah ini Ya Pasal 50 Ayat 19 dan 20 Nah ini lebih Dasyat lagi ya Jadi sodara sudah ngampuni Saya mengasihi Luar biasa ya Ayo pasal 50 Ayat 19 Ya kita Lihat ya Pasal 50 Ayat 19 Ya ini kurang situ Terima kasih Tetapi Yusuf berkata kepada mereka Janganlah takut Sebab aku ini Bukan penggantinya Aku ini bukan Tuhan Lihat ayat 20 Memang katanya Kamu telah mereka-rekakan Merencanakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah Merencanakan apa Dengan maksud Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yang ini memelihara hidup Suatu bangsa yang besar Aduh Ini gak cuma ngampuni ya Betul-betul mengasihi Hari ini nanti sodara kemana ya Banyak orang Merencanakan yang jahat sama kita Gak usah takut Gak usah diurus Orang fitnah apa aja biar Saya tiap hari di fitnah terus Memang pendeta makanannya fitnah Padahal lu saya makan nasi Ya Hai sodara saya tanya Sodara yang makan seneng makan Beras impor Atau beras lokal Enak mana Beras impor sama beras lokal Ayo Mana Lokal Oh nek saya gak mau Saya maunya nasi ya Saya gak mau beras atos Ya Akhirnya Sodara Orang boleh Melakukan yang jahat Allah rubah jadi baik Saya pernah punya STT ya Sampai hari ini punya saya Yes to ya Mau ngurus izinnya gak tau Saya tanya temen saya Yuk apa cara nih Aku naruh saya ke juta Pak gak bisa Sodara tau Dua pejabat dari Jakarta Depak dateng Ini Pak Samuel Sianto Betul Betul Dari mana Pak Saya dari Departemen Agama Jakarta Oh Iya mari Pak Duduk Pak Lalu surat dua Ini ada surat kaleng Baca Tolong STT ya Harus ditutup Karena sesat Terus tak delok Pendeta Titik-titik Loh ini lah Konjoku Temen saya baik Kenal Bapak Loh ini temen baik saya Loh kok nyuruh tutup Oh Tuhan Tolongan Saya itu berapa tahun Gak pernah tau cara ngurusnya Ini Riosoteko Pekoro surat kaleng Itu dia tanya Ini miliknya siapa Kontra apa enggak Oh enggak Pak Milik saya pribadi Mana suratnya Oh bagus ya Ini yang dicari negara ini Saya bisa lihat perpustakaannya Saudara tau Jantungnya Rohnya STT Itu perpustakaan Waktu itu saya Pertama punya 8000 judul Dilihat Oh Bagus ya Iya Pak Saya dulu pengusaha Pak Jadi sama saya Tak atur kayak perusahaan Ya namanya Abjat A Lemari Dewi B Nama-nama mahasiswa Terus Wah ini yang dicari negara Langsung orangnya bilang Sudah Pak Samuel duduk Saya ambilkan Komputer Saya mau ngetik Diketik Sampai malam Sudah saya pulang ya Pulang sudah Dua minggu kemudian Ijennya keluar Tidak bayar Tidak bayar Saya tadinya mau marah Ke teman saya yang ngirim surat kaleng Wurung Oh terima kasih Sampai sekarang saya koncoan Saya gini Coba koncoki Tidak ngirim surat kaleng Ijinku tidak metu Jadi ada orang yang memang Mereka-rekakan yang jahat Tapi Tuhan tetap melakukan yang baik Sama kita Amen Iya Jadi saudara hari ini Tidak usah Sakit hati Tidak usah benci Wess Saya mau bilang ya Ampuni dan kasih Itu buah Nanti ini ada Oh ini lu bisa ngampuni Saya ngasih Oh ini Tokopedia Victoria Enggak enak kan Iya Oh itu kepede Victoria Oh mangka nepodo ya Loh itu buahnya Nah itu yang saya harapkan Biarlah siang ini Ayo Berakar dulu Ya Jadi punya Yang namanya saat teduh Baru tumbuh iman Sama karakter Kristus ini Mengasihi Ya Menghampuni Nah terus buktikan buah itu Saya percaya Wah gak suwe Surabaya ini Wah ke ibu-ibu dimenang Sak bapak-bapak Eh pasti dimenang Oh iya Lihat kan Belajar dari Yusuf Makanya Siang ini Saya yakin Saudara dan saya semua Akan dipakai Tuhan Luar biasa Amen Pasti dipakai Tuhan Iya Ayo hadir ini Ya Jadi saya yakin Semua pulang Sepakat ya Oke 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 Ya Saya mau Bersaat teduh Saya mau beriman Dan berkarakter Kristus Terakhir ya Saya mau mengampuni Dan mau mengasihi Pasti Tuhan kita Ajaib menolong kita Ya Ayo kita bangkit berdiri Iya Ini tepuk tangan Ojo sing tanggung-tanggung Menyisan tepuk tangan ya Hai tepuk tangan Sekalian puji Tuhan Nah ini ya Tuhan itu baik Saudara ya Jadi gak usah takut Jalan hidup ini Hari ini apa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Pasti bisa Ya Jadi sehingga iso Gak iso Dadi apa Sehingga mungkin Gak mungkin Dadi apa Sehingga kira Dadi apa Sopo kira Mane Ngetut noe Dadi nyata Ya Namai bucunya Celi Jadi kenyataan Maksudnya Ayo kita Akhir hidup Akhir kebakian kita Mari kita Angkat kedua belah tangan kita Kita akan terima Berkat dari Tuhan Kekasih-kekasihku Sekarang Terima bawa Dan nikmatilah Berkat-berkat Dari Allah Bapak Kasih sayang Dari anaknya Yesus Kristus Dan Persekutuan dengan Kuat-kuat Roh Kudus Mulai siang ini Sampai marah Nata Yesus Datang kali yang kedua Kita pasti diberkati Tuhan Yesus Berlimpah-limpah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang diberkati Katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati Amin Terima kasih telah menonton